Dijon Red Spark sukses menggulung Korea Express Y-High Pass di laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan atau Korean Felik di Chummo Gimnasium, Rabu, 13 Desember 2023. Red Sparks berusaha melanjutkan tren positifnya di laga ini. Megawati Hangistri dan kawan-kawan sebelumnya sukses mengebuk IP per 3-1. Red Sparks membuka laga set pertama dengan kurang bagus. Giovanna Milana dan kawan-kawan tertinggal 2, 4 dan 4, 6 dari Korea Express Y-High Pass. Red Sparks terus berusaha mengejar. Namun karena beberapa atap mereka gagal mendapat poin, High Pass tetap bisa mempertahankan keunggulannya September 13. Red Sparks beberapa kali bisa mendekati perolehan poin High Pass. Usaha mereka akhirnya bisa membuahkan hasil setelah, tip, dari Gia membuat skor sama kuat 22-22. Setelah itu perbutan poin terjadi sangat sengit. Akan tetapi pada akhirnya Gia dan kawan-kawan bisa mengakhiri set pertama dengan kemenangan 27-25. Dai Jeon Red Sparks membuka set kedua dengan oke. Mereka langsung unggul 6-4 atas Korea Express Y-High Pass. Pasalnya challenge yang dilakukan sang tamu gagal berbuah poin plus adanya blok sukses dari Megawati Hangistri. Namun High Pass kemudian bisa membalikan skor menjadi Oktober 13. Fanja Bukilic dan kawan-kawan bisa mempertahankan keunggulannya sampai 14-16. Tapi setelah berusaha dengan keras, Red Sparks bisa berbalik unggul 18-17. Hal ini tak lepas dari Spike dan blok Jung Ho Yang yang sukses membuahkan poin. Smash keras Megawati kemudian membuat Red Sparks unggul 23-20. Blok dari Park Eun Jin akhirnya memastikan High Pass kalah 25-21 di set kedua ini. Red Sparks kembali membuka laga dengan api. Di ket ketiga ini mereka bisa memimpin 3-1 atas Korea Express Y-High Pass. Akan tetapi keunggulan itu tak bertahan lama. High Pass bisa menyamakan skor 6-6 setelah beberapa Spike Red Sparks gagal menuai poin. Namun Red Sparks memberikan reaksi bagus. Mereka bisa memimpin lagi dengan skor 12, 9 dan 15, 10 pasca timeout. Megawati Hangistri dan kawan-kawan terus memimpin 20-14. Pada akhirnya Red Sparks pun menang 25-18. Dengan demikian Red Sparks menang 3-0 atas Korea Express Y-High Pass. Kemenangan ini tak lepas dari penampilan api Gia yang mengemas 22 poin dan Megawati 17 poin. Megawati Hangistri dan kawan-kawan pun sukses melakukan revans atas High Pass. Dalam pertemuan sebelumnya pada pertengahan November kemarin mereka dikalahkan 3-2. Sementara itu, pevoli Indonesia, Megawati Hangistri Pertiwi, terpilih ke tim All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Kabar tersebut disampaikan oleh klub voli putri Korea Selatan yang dibela oleh Megawati, yakni Daejeon Jungkuanjang Red Sparks atau biasa disebut Red Sparks. Di Instagram resminya, Red Underscore Sparks. Dalam keterangan unggahan Red Sparks, Megawati terpilih ke tim All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 alias ajang spesial tahunan. Selain Megawati, Red Sparks juga mengirimkan satu pemain lainnya yang terpilih yakni Daejeon Heesan. Masih menurut Red Sparks, Megawati masuk ke tim All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 karena mendapat rekomendasi dari tim ahli. Sementara itu, Heesan direkomendasikan oleh tim spesialis. Secara keseluruhan, ada 40 pemain putra dan putri yang akan tampil di ajang All-Star Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Laga Perang Bintang Liga Voli Korea Selatan kali ini akan digelar di Samson World Gymnasium, Incheon, pada 27 Januari 2024. Menurut laporan Sports Times, Megawati akan satu tim bersama Heesan, Ponpo On Guepard, Yeon Kyung, hingga pemain asing asal Amerika Serikat, Yasmeen Bedargani. Adapun di kubu lawan, akan diperkuat top skor Liga Voli Korea Selatan yakni Gisele Silva, Kang Sohwai, hingga Moon Jae Won. Jadwal Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 untuk tim Daejeon Jung Kuan Jang Red Sparks akan bersuah dengan juara bertahan Gimcheon Korea Express Y High Pass pada hari ini. Red Sparks akan menjalani laga ke-15 Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 yang akan dihelat pada Rabu, 13 Desember 2023, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Pada laga putaran ketiga ini, Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Diuntungkan dengan bermain di kandang, Red Sparks bisa memanfaatkan kesempatan untuk revans terhadap Express Y High Pass. Tim asuhan Kohejin tersebut sudah dua kali berjumpa dengan Express Y High Pass, tetapi selalu menelan kekalahan. Kekalahan pertama dengan skor 0-3 di putaran pertama kemudian lebih ketat dengan skor 2-3 di putaran kedua. Peluang revans Red Sparks cukup terbuka bila menengok tren menurun yang sedang dialami tim juara bertahan tersebut. Express Y High Pass sedang dalam keadaan terluka setelah mereka menelan 5 kekalahan beruntun. Kekalahan terakhir yang diderita tim besutan Kim Jong Min itu terjadi ketika menghadapi Hua Seongi BK Altos. Express Y High Pass bahkan menelan kekalahan telak dari IBK Altos dengan skor 0-3, 19-25, 13-25, 19-25. Walau itu bukan jadi acuan, tetapi tren menurun yang sedang merundung tim yang diperkuat Panja Bukilic itu. Boleh jadi kesempatan emas bagi Red Sparks untuk bangkit dan kembali menempati 4 besar klasemen Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Kemenangan menjadi harga mati bagi Red Sparks bila masih ingin membuka asa untuk tampil pada laga playo. Saat ini Red Sparks tertahan di peringkat 5 klasemen, sedangkan Express Y High Pass ada di peringkat 6. Satu musuh utama yang paling harus diwaspadai Red Sparks jelas adalah Bukilic. Raksasa Serbia berpostur 198 cm itu telah menjadi penyebab utama kekalahan Red Sparks di pertemuan sebelumnya. Lantaran selalu sukses memblokir spai keras dari Megawati atau Gia, Giovanna Milana. Salah satu kunci yang bisa diterapkan Red Sparks jika berkaca pada dua kekalahan sebelumnya adalah memiliki timing setter yang tepat. Peran Yom Heseon atau An Yerim akan sangat krusial di laga ini, terutama sebagai playmaker pengumpan bola-bola nyaman untuk dieksekusi Mega ataupun Gia. Sementara itu, Pevoli Indonesia, Megawati Hangis Triperti, dipastikan mengambil bagian dalam agenda Perang Bintang Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Kepastian tersebut didapat Megawati setelah dirinya terpilih untuk memperkuat tim Vestar melalui jalur rekomendasi tim ahli, Selasa, 12 Desember 2023. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi salah satu dari total enam pemain yang mendapatkan satu slot melalui jalur ini. Sekadar informasi, Perang Bintang Liga Voli Korea nantinya akan dibangi menjadi dua tim yakni Kastar dan Vestar dengan line-up 10 pemain. Kastar dihuni para pemain dari tim yang menduduki peringkat 1,3 dan 5 di akhir musim kompetisi 2022 hingga 2023. Terima kasih telah menonton!